Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Sudah, kemudian naik. Dari sini sebenarnya satu titik juga ini, ini satu titik juga. Berhenti di sini dulu, hampir dari atasnya, goyang, digiolkan sedikit. Kira-kira berapa titik di sini? Satu. Satu titik setengah di sini berhenti berarti. Nah, di sini ini. Ambil dari atas, dari atas sedikit. Posisi satu titik berhenti dulu. Nah, yang nasi kemarin sama ya. Satu titik berhenti. Oke, kalau sudah sampai begini, mau bikin ekor shot, scene, dot, bikin kof, kemudian ada lam ya, lam. Itu sama itu. Disamakan itu bisa. Berarti tinggal diukur ya. Berapa titik tadi rumusnya? Dari sini, salah hitung. Satu. Harus benar-benar kotak dulu ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sini ya, lima ya. Oke. Kita ambil dari sini. Ya. Kita ambil dari sini. Ini kalau masih pemula, jangan langsung bat-bat-bat-bat. Ya. Sketch-nya dulu, pakai pensil. Jadi Anda nggak usah gaya, sok-sok gaya, langsung wulah gitu. Pakai pensil. Ini saya kasih contoh, pensil. Enggak apa-apa, kalau saya langsung bisa aja gitu. Nah, ini ngasih contoh Anda ini. Nah, dikasih pen, pensil. Ini pas titiknya di sini jatuhnya. Berarti nanti goresnya dari sini ke, ke ekor itu nanti tetap harus, tetap konsentrasinya lima titik. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Tek di situ. Asik nggak? Kalau nulis itu pakai rumus. Pakai aturan. Asik ya. Nah, rumus titik ini, di scene, di huruf shot, misalnya, di huruf-huruf kof, nah itu sama aja, mas. Nah, berarti kira-kira Anda nulis pakai kuas, ya kan? Pakai handam besar, pakai handam kecil. Kalau rumus kotaknya sama begini, kira-kira antara satu teman dengan teman yang lain, kemungkinan sama nggak? Kemungkinan sama nggak kalau rumusnya sama begini? Kemungkinan sama, mas. Kalau ada beda-beda dikit ya, paling di lipatan atau di geolanya, atau di tartisnya, itu aja paling-paling. Tapi intinya hurufnya sama. Gitu loh. Nah, ini misalnya saya bikin, ini kan belum sampai shot ya? Nggak apa-apa ya, kita bikin shot ya, misalnya ya? Nah, ini misalnya saya bikin shot di sini. Sama shot itu. Ke atasnya berapa titik? Satu setengah. Setengah titik. Ini satu setengah, mas. Di sini, mas. Berarti nanti shot itu begini. Paten ya, begini ya. Ini paten ya. Kalau sudah begini, sama seperti tadi. Kita kembali ke huruf sin ya. Satu titik sama ya. Mas, mbak, oke. Nah, kita samakan lagi dengan titik ini. Satu, ya. Dua titik kotak ya. Belah ketupat. Makanya Ibn Mukla itu merumuskan belah ketupat itu ya. Ya begitu. Tahu kan belah ketupat? Kotak belah ketupat. Itu rumus dari Ibn Mukla itu. yang menjadi cikal bakal aklam sitah. Dan itu menjadi patokan seluruh jumur ulama khot dunia. Dan itu disepakati. Nah, sampai sini. Berarti kalau kita gores dengan menggunakan ukuran titik ini, tetap sama nanti dengan dengan ekor sin ini. Kan begitu kan? Kurang lebih sama kan? Ya nggak? Nah, itulah letak kemudahnya ketika kita belajar sulus. Karena banyak huruf yang sama. Nah, itu asiknya disitu. Nah, itu asiknya disitu. ini misalnya saya tarik panjang ya. Shot ini saya tarik panjang. Hampir sama dengan naskih kemarin. Kalau di naskih itu dua titik di di sulus juga. Ya, sama juga. Nah, biasanya kalau di sulus itu ini diputer ini, mas. Nah, kalam ini diputer ini. Diputer begitu. Nah, ketika ditarik ke sana, maka ini tetap sama dia dua titik. Paham ya? Sampai sini ya. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati ini scene yang model dipanjangkan ini kalau kita tarik sudut ke sana ini satu titik setengah sama ini tadi scene yang ketika dipanjangkan ekornya tetap sama saja asal dia pendek dia tetap 5 titik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati